Halo anak-anak grade 4 Hari ini kita akan belajar tematik Tema 1, Subtema 2 Kebersamaan dalam Keberagaman Untuk hari ini kita akan membahas Pembelajaran 5 dan 6 Materi apa saja yang akan kita pelajari Yang pertama, kita akan belajar IPS Menceritakan tentang perayaan hari besar agama Sebagai bentuk keberagaman di sekitar Yang kedua, kita akan belajar SBDP Yaitu mempraktikan gerak tari berpasangan Yang ketiga, kita akan belajar PPKN Menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama Dan yang keempat, kita akan belajar Bahasa Indonesia Meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung Yang pertama, kita akan belajar IPS Ilmu Pengetahuan Sosial Kita akan membahas Hari Besar Agama Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui Kalian masih ingat apa saja itu? Ya, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konhuju Masing-masing agama itu memiliki hari besar yang berbeda-beda Mari kita lihat hari raya dari masing-masing agama Agama Islam Hari besar agama Islam Yaitu Idul Fitri Pada hari ini Umat Islam merayakan Dengan berpuasa terlebih dahulu Mereka berpuasa selama satu bulan Yaitu di bulan Ramadan Selain itu Umat Islam juga merayakan hari raya Idul Adha Idul Adha dikenal juga dengan hari raya kurban Karena Pada hari raya ini Umat Islam menyebeli hewan kurban Katolik Hari besar umat beragama Katolik Yaitu Natal Hari Natal Dirayakan umat Katolik dengan beribadah di gereja Untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Selain hari Natal Hari besar umat Katolik Yaitu Pasca Kristen Hari besar umat beragama Kristen Sama dengan hari besar umat beragama Katolik Yaitu Pasca dan Natal Budha Hari besar umat beragama Buddha Yaitu Waisak Dan Asada Hindu Hari besar umat beragama Hindu Yaitu Nyepi Seperti namanya Hari raya ini dirayakan dengan berdiam diri di rumah Mereka tidak melakukan kegiatan seperti biasanya Selain itu Hari besar umat beragama Hindu Yaitu Galuman Konghuju Hari besar umat beragama Konghuju Adalah Tahun Baru Imlek Dan Cap Gomeh Apa kalian memiliki teman yang berbeda agama? Perbedaan itu sangat indah Perbedaan itu adalah anugerah Kita harus wajib mensyukuri Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut Selanjutnya kita akan belajar SBDB Mempraktikan Gerak Tari Berpasangan Apa itu Tari Berpasangan? Tari Berpasangan adalah bentuk penampilan tari yang ditarikan secara berpasang-pasangan Dapat berlawan jenis atau sama jenis Rangkaian gerak tari jenis berpasangan saling mengisi, melengkapi, dan terdapat interaksi dan respon gerak antar penarinya Ada dua jenis tari berpasangan Yang pertama Tari Berpasangan sejenis Yaitu Karya Tari Berpasangan yang mengungkapkan dua peran wanita atau dua peran pria yang berlainan Yang kedua Tari Berpasangan Tidak Sejenis Yaitu Karya Tari Berpasangan yang penari satu mengungkapkan peran sebagai wanita dan yang satu lagi mengungkapkan peran sebagai pria Berikut adalah contoh gambar tari tradisional yang dilakukan secara berpasangan Yang pertama adalah contoh gambar tari serampang 12 Tarian ini berasal dari daerah Sumatera Utara Gambar berikut adalah contoh gambar tari Dria Semara Tari ini berasal dari daerah Jawa Tengah Dan gambar berikut adalah contoh gambar tari remo Tari remo adalah tari tradisional yang berasal dari Jawa Timur Nah itu tadi adalah contoh gerakan tari kupu-kupu Di buku kalian tema 4A halaman 69 Di situ juga ada contoh gerakan tari berpasangan Yaitu tari kupu-kupu Kalian juga bisa mempraktekannya Kalian bisa lihat di halaman 69 sampai halaman 70 Sekarang kita akan melihat cuplikan dari tari kupu-kupu Tari tradisional yang berasal dari Bali Tari tradisional yang berasal dari Bali Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan belajar PPKN Coba sekarang kalian perhatikan Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain tarik tambang Permainan tarik tambang merupakan contoh permainan berkelompok yang memerlukan kerjasama Bekerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama Dengan bekerjasama Maka pekerjaan kita akan cepat selesai Bekerjaan yang berat akan menjadi ringan Dengan bekerjasama Apakah kamu memiliki teman yang berasal dari suku bangsa yang berbeda? Apakah kamu dan temanmu pernah bekerjasama di sekolah? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Sebaiknya kita harus saling bekerjasama meskipun berbeda agama, suku, dan budaya Sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut Berikut ini adalah contoh kerjasama yang tidak boleh kita lakukan Atau kerjasama yang tidak baik Gambar yang pertama adalah contoh kerjasama saat ujian Kita tidak boleh lakukan ya Gambar yang kedua adalah contoh gambar anak-anak yang kerjasama untuk membolos sekolah Yang ketiga adalah kerjasama untuk melanggar peraturan Coba kalian lihat gambar yang ketiga Itu banyak anak-anak Mereka masuk dengan jam yang terlambat Gambar yang keempat adalah contoh anak-anak yang bekerjasama untuk berkelahi Itu tidak boleh kita lakukan ya Untuk gambar yang kelima adalah contoh bekerjasama Untuk mengejek teman Atau membuli teman Itu juga sangat tidak baik Tidak perlu kita lakukan Nah coba sekarang kalian perhatikan lagi gambar berikut ini Ini adalah contoh kerjasama yang boleh kita lakukan Jadi kerjasama ini sangat baik Yang pertama Kerjasama Kerjasama Belajar Belajar Kelompok Yang kedua Kerjasama membantu teman yang sedang memerlukan bantuan Nah kalian perhatikan contoh yang kedua ini Ada salah satu temannya sakit Dua teman yang lainnya Bekerjasama membantu temannya yang sakit membawa ke ruang UKS Yang ketiga Adalah contoh kerjasama membersihkan kelas Atau piket kelas Ya Untuk gambar yang keempat Adalah contoh kerjasama membantu orang tua Coba kalian lihat Itu ada dua anak yang membantu ibunya di dapur serga memasak Untuk gambar kelima Adalah contoh Kerjasama membersihkan rumah Nah satu keluarga ini Bekerjasama Saling membagi tugas untuk membersihkan rumah Kerjasama ini sangat baik Kalian bisa menerapkannya Di rumah Ataupun di sekolah Kita akan belajar bahasa Indonesia Meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung Ringkasan merupakan bentuk singkat dari suatu bacaan Tujuan dari ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari bacaan Jika kalian ingin membuat ringkasan Maka langkah-langkah membuat ringkasan sebagai berikut Yang pertama Membaca bacaan dengan cermat Yang kedua Mencatat gagasan pokok atau hal penting dalam bacaan Dan yang ketiga Menuliskan kembali gagasan tersebut sesuai urutan dengan bahasa yang lebih ringkas Sekarang kalian buka buku kalian tema 4A halaman 75 Di situ ada sebuah bacaan teks Yang berjudul Tumpeng Sewu Tumpeng Sewu itu adalah ritual adat Dari Banyuwangi Sekarang Tugas kalian adalah Membuat ringkasan Kemudian Kalian menuliskannya Di buku tulis kalian masing-masing Sekian pembelajaran kita hari ini Sekarang kita Akan membahas latihan soal Ayo berlatih di halaman 72 Coba sekarang Kalian siapkan buku kalian 4A halaman 72 Kita akan membahas latihan soal Ayo berlatih Apa kalian sudah siap? Kalian siapkan buku tulis kalian dan pensil Oke untuk nomor 1 Perhatikan gambar di samping 1A Agama apa yang dianggap oleh keluarga pada gambar di samping? Coba kalian perhatikan gambarnya Iya Nomor 1A adalah jawabannya Agama Islam Yang B Apa nama tempat ibadah Dan hari besar agama tersebut? Tadi Miss Davis sudah membahasnya ya Untuk agama Islam Tempat ibadahnya di masjid Hari besar agama Islam adalah Idul Adha dan Idul Fitri Untuk nomor 2 Tuliskan 5 perayaan hari besar agama yang kamu ketahui Kalian boleh menulis lainnya ya Yang disini Miss Davis akan menjawab Kristen Hari besar agama Kristen adalah Natal dan Pasca Hindu Nyepi Buddha Waisa Dan Konghucu adalah hari raya Inlet Sekarang nomor 3 Perhatikan kedua gambar berikut Jelaskan gerakan yang dilakukan sesuai gambar A dan B Untuk gambar A adalah bergerak ke kiri dan ke kanan dengan arah berlawanan Selendang diangkat lebih tinggi Sedangkan untuk gambar B Bersama-sama melangkah ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 langkah Langkah keempat kaki menutup Badan agak membungkuk Kedua tangan mengangkat selendang lebih tinggi Nomor 4 Tuliskan contoh tari tradisional yang dilakukan secara berpasangan Di seletnya Miss Davis tadi sudah ada ya di videonya Contohnya adalah tari serampang 12 Tari gambyong Tari diasmara Tari remo Tari payong Kalian bisa menuliskannya Yang berbeda Tarian berpasangan yang berbeda Oke Sekarang kita akan membahas Ayo berlatih halaman 76 Kalian buka bukunya Halaman 76 Sudah siap Nomor 1 Bacalah masalah-masalah berikut setelah itu jawablah pertanyaannya 1A Di sekolah banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa dengan bekerjasama Akan tetapi Denny dan Rudy juga menerapkannya ketika ujian Denny dan Rudy bekerjasama dalam mengejarkan soal Apa pendapatmu tentang sikap Denny dan Rudy? Disini menurut pendapat Miss Devi adalah Sikap Denny dan Rudy bekerjasama dalam mengejarkan soal Ujian adalah perbuatan yang tidak baik Untuk nomor 1B Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama Reno hanya mau bergaul dengan teman yang satu suku dan satu agama dengannya Apa pendapatmu tentang sikap Reno? Menurut pendapat Miss Devi Sikap Reno hanya mau bergaul dengan teman yang satu suku dan satu agama adalah perbuatan tidak baik Karena dalam berteman kita harusnya berteman tanpa membedakan suku dan agama Untuk nomor 2 Disitu ada bacaan yang berjudul Tidak Sinten Kalian baca dulu ya Setelah itu Pertanyaan nomor 2A Tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf pada teks di atas Pada bacaan tersebut ada 3 paragraf Kalian baca Setelah itu Untuk paragraf yang pertama Gagasan pokoknya ada di awal paragraf Yaitu Tidak Sinten adalah upacara adat dari Jawa Tengah Paragraf ke-2 Gagasan pokok terdapat di awal paragraf Yaitu di kalimat 1 Setiap tahapan yang dilalui dalam upacara Tidak Sinten Memiliki makna tertentu Sedangkan pada paragraf ke-3 Terdapat Di akhir paragraf Yaitu Keseluruhan tahapan bermakna Agar anak bersih dalam menjalani kehidupan Sehingga dapat membanggakan orang tuanya Dan dapat memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya Sekarang nomor 2B Buatlah sebuah ringkasan dari teks di atas Nah ringkasan tadi Kita peroleh dari gagasan pokoknya Karena kita sudah menentukan gagasan pokoknya Maka ringkasannya adalah Seperti berikut Tidak Sinten adalah upacara adat dari Jawa Tengah Setiap tahapan upacara Tidak Sinten memiliki makna tertentu Tahapan tersebut bermakna agar anak bersih dalam menjalani kehidupan Sehingga dapat membanggakan orang tuanya Dan dapat memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya Nah Itu adalah soal-soal yang sudah kita bahas Kalian bisa menuliskan jawaban Ini semua di buku tulis kalian Sehingga Nanti waktu kalian belajar Kalian sudah bisa Untuk belajar dengan baik Oke Setiap Setiap Setiap